itu yang paling sering kesini itu minta apa ini belum makamnya si kironggo siapa itu ini biasanya tempat apa ini disini tempat meminta-minta orang hai hai di lie hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa lihmatillah wa lakha'ala wa lakwa da'illah billah wa sholat wa shalom wa rahmatullahi wabarakatuh ini kita masih di tempat yang sama di tempat kironggo galih kita akan mediumisasi seperti biasa kita akan hadirkan ke eb terkwat disini kita masukkan ke mediator sebenarnya siapa dan apa disini yang ada nanti kita akan kuat seperti apa dan seperti biasa kita langsung mediumisasi monggo mas arti duduk aja mas enak mas krik maaf bismillahirrahmanirrahim bersihkanlah tubuh mediator ini dari jin setan siluman atau bisian atau apapun tidak ada yang bisa masuk yang selain saya hadirkan dalam tubuh mediator bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim penunggu gaib terkuat disini apapun itu penunggu gaib terkuat disini apapun itu tarik tangan saya Allah masuk assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim otomatis bisa bahasa indonesia dan mengeruti bahasa indonesia Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi gulungan apan jaringan gimana nih yang sambun sepul waktu merikin ini maksudnya pun gulungan jin apa gulungan apa gulungan gimana ngusau datasypan siluman oh gulungan gulungan muslim daging apa tereng mungkin tapi tereng samporno tereng samporno kalau damal bahasa indonesia maaf bismillahirrahmanirrahim otomatis terprotek dalam tubuhnya mediator ini bisa bahasa indonesia sempurna Allah nah pun jaringan wujud maaf ini wujudnya apa ini siluman siluman apa ini wujudnya terbel iya sudah lama di sini kamu yang paling tua ini belum makamnya si kironggo siapa itu tadi kironggo kali saya yang menjaganya disini yang paling tertua paling terkuatnya saya oh banyak selain banyak ini mohon maaf saya mau tanya-tanya ini biasanya tempat apa ini disini tempat meminta-minta orang tempat meminta-minta iya tujuannya berbeda-beda datang kesini maksudnya meminta-minta apa ya meminta kekayaan itu kamu diam aja disini ya bagaimana saya diminta terus yang memberi siapa kamu atau siapa sebagian saya sebagian buka banyak yang tertipu biasanya yang meminta minta di sini orang-orang jauh orang-orang jauh orang jauh itu berarti ramai setiap saat ya disini iya setiap malam pasti ada orang yang datang kesini ini apa tempat paling tua di Magetan atau ada lagi salah satunya oh salah satunya yang paling tertua yaitu Ki Mageti yang telah sini ini semua kota Magetan dari utara sampai sana semuanya yang memimpin Ki Mageti untuk tempatnya dimana di sebelah sana di tengah kota oh di tengah kota makanya disana disembunyikan oh makanya disembunyikan yang terlihat hanya patilasan patilisannya tapi itu makanya ada sekarang tidak terlihat di bawah tanah sudah di bangunan biar datangi gitu di dalam di dalam maksud ini kalau yang disini lagi ya maaf itu kalau meminta-minta itu biasanya imbalannya apa itu nyawa itu siapa yang membawa itu kamu masih juga dalam bawahnya kamu menjalankan sholat apa enggak kadang-kadang kadang-kadang maaf saya protek dulu ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah dan jinseng yang nurjah yang nurwan jiluman dalam tubuh mediator ini boleh berbohong otomatis terpotong potong seluruh tubuh ya Allah usahakan jujur biar nanti enggak kesakitan ya itu yang paling sering kesini itu minta apa kekayaan kekayaan keilmuan keilmuan ada juga maksudnya keilmuan itu ingin ingin bisa seperti orang-orang hebat oh buat dukun keilmuan iya belajar jini keruanya biar terbuka semua mata banyaknya mengenal alam goit berarti itu ada yang betapa apa yang itu maksudnya betapa meditasi itu saya men dulu punya ilmu apa kalau jadi siluman ilmu kebal dari seluruh penjuru saya pelajari semuanya termasuk rawa runtek akhirnya kamu mati juga ya iya mati ternyata oh gitu ternyata tidak ada gunanya enak kan beda banyak ilmu Allah berarti kamu tahunya setelah mati mau gak saya sempurnakan saya izin dulu tapi izin siapa ya itu tadi ada yang kontrol saya please Bismillahirrahmanirrahim ya Allah dengan cinta saya yang tertutup kontrolnya tidak bisa dilihat oleh atasannya oh udah aman sekarang udah gak dikontrol sama saya sempurnakan ini pegang tangan saya ini pegang tangan saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Allah 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 Ilaha 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 Wa Ashadu Wa Ashadu Wa Ashadu Wa Ashadu Wa Ahmad wa Rasulullah Bismillah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah dan dikatakan semua terbuang semua menjadi muslim dikianas sempurna Enak mana Tuhan Alhamdulillah Enak mana Alhamdulillah Gimana ilmu yang harus menikah sekarang masih wujud silu mana kembali ke wujud sudah kembali ke wujud saya sebelumnya manusia nanti kamu kembali ke alam ya seharusnya dimana tempatnya biar nanti disini ada yang menjaga nanti kamu suruh anak buah kamu yang dari bangsa jin ya ya dimuslimkan sepul tapi ya ya biar tempat sini itu tidak dipakai tempat meminta minta minta kekayaan entah jabat entah apapun biar orang itu minta kepada Allah nanti kamu muslimkan semuanya yang ada disini insya Allah itu kamu masih menawan orang apa tidak banyak yang ada disini dilepaskan semuanya itu dilepaskan semuanya kembali ke tempat asalnya keberadaan kamu mau pesan-pesan apa untuk sahabat-sahabat saya jangan sampai tertipu dengan keilman seperti ini ilmu yang benar yaitu ilmu dari Allah langsung ilmu kebenaran ilmu yang tiada tandingannya langsung dari Allah dari atas sana yang memancarkan cahaya kamu pernah denger gak sang yang sudah sudah dengar sudah sampai disini semua teringat terbuka semuanya nanti berkibrat pada itu ya Alhamdulillah disana ada tempat pikirannya atau apa hadiri Alhamdulillah nanti dihadiri kesana gak apa-apa iya nama saya kamu siapa namanya Kekebu Irang Kekebu Irang itu nama juluan apa nama asli nama asli oh nama asli Kekebu Irang jadi siluman dinamakan Kekebu Irang iya terima kasih banyak saya mohon maaf atas ganggunya sudah mengganggu panjangan saya masukkan ke mediator saya ini ya iya tapi benar ini nanti di muslim mana ya nanti apabila ada yang belum muslim dan kamu masih mengasih tentang nomor atau apa saya tidak berani dibawa junjungan saya sang yang nur dan yang merwana nanti kamu kalau itu resikonya tahu sendiri iya itu semua amalan semua ilmu ada di dada semua makanan tapi kalau dijalankan ibadahnya iya tapi kalau tidak dijalankan nanti otomatis kamu akan meledak otomatis itu nanti iya disini sudah dijelaskan dituliskan disini iya itu semuanya dipelajar itu nanti sudah terima kasih banyak atas waktunya yang paling tertua yaitu ke Mageti tempatnya dimana itu di kota itu silahkan datang kesana sudah menunggu oh iya nanti saya akan kesana akan saya hadirkan nanti terima kasih banyak atas pemberitahannya tadi salam dulu nanti tak luarkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Semua keluar semua bekas semua efekas semua energinya Alhamdulillah tadi saya hadirkan yang ada disini yang terkuat ternyata itu Kikebu Irang dia itu sudah muslim tapi belum sempurna dan dia itu juga bercerita banyak tadi siapa apa yang tujuannya kesini dan mau apa itu juga tadi jelaskan tapi kita tidak wajib mempercayai hanya dijadikan referensi bahwa sesungguhnya punya ilmu punya apa itu ternyata toh dia meninggal jadi siluman dan dia juga tadi bercerita kalau orang yang meminta-minta bukan pada Allah itu roh sukmanya dibawa dijadikan tumbal nah untuk sahabat-sahabat semuanya untuk sahabat-sahabat padu kan singa langit dimanapun berada semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu selalu dikuatkan iman islamnya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat menikmati selamat menikmati